Kampung Cigintung di sini ini totalnya lebih dari 2.000 warga 2.000 penduduk yang terkena musibah Semuanya harus gila Total ada berapa rumah itu? 600 lebih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini saya suka kepleset Kang, itu desa, samatan apa, sama dusun apa sih ini sebenarnya? Kampung Kampung ya? Dusun atau kampung Dusun Cigintung Desanya Cipucar Dan samatannya Pak Dusman Terima jelek Berarti ini Kalau nggak salah itu ada dusun lagi yang Cipaget Pati itu yang barengan ini ya? Itu kalau dibilang itu blok ya Oh blok itu? Kan dusun Jadi blok dari Cigintung itu ada blok Cipaget Pati Di sebelah atas di sana Itu tinggi Harus jalan kaki Ada blok Pangkalan Yang di atas itu yang masih ada penduduk Dan ada blok Sarong Berarti banyak dari desa ini ya? Desa Cimuncang ini ya? 2.000 warga Eh desa Malawusna ya? Kampung Cigintung Kampung Cigintung Kampung Cigintung Di sini ini totalnya Lebih dari 2.000 warga 2.000 penduduk yang Terkena musibah Terkena musibah Semuanya harus tinggal Total ada berapa rumah itu Kang? 600 ubi 600? Itu per ininya doang? Per Cigintungnya doang apa? Sama total sama Cigintung ya Cigintung doang 600? Iya 600 Padat ini Padat ini Penduduk itu padat Apalagi dari salah satu sana ya Dari sini ke sana Ke belakang itu padat Ke atas itu padat Dan kejadian ini Kang Banyak yang simpang siur Jadi Saya pengen nanya Sama Kang ini Biar valid itu Kejadiannya Tahun berapa gitu Tepatnya Nah Ini yang perlu diluruskan ya Nanti mungkin ini ada event Saya mau ngadain event Tanggal 14 Tanggal 14 April Memang tanggal 14 April 2013 Kejadiannya Nah Nanti Tanggal 14 April Sekarang Taruna Mau ngadain event Namanya Renungan Renungan Kejadian bencana Di sini kita mau pasang obor Semua Nah Boleh Nanti Youtuber boleh datang ke sini ya Boleh Conten-conten boleh datang ke sini Dan kami Sebagai pemuda Di sini Mempersilahkan Siapapun boleh Tidak ada larangan Asal selama tidak merugikan Mau itu Menggali Rumiahnya di sini Mau menggali Mistisnya Atau apanya Silahkan Silahkan Nanti Cuma Jangan terlalu jauh Melencengnya Dan karena Hal-hal yang seperti itu Juga kan Saya kurang begitu Paham Dan Kita juga Di sini Sebetulnya Ada Satu Makam Karomat Nanti Dari sini Oh ada makam juga Di sini Makam Karomat Tahun 60 90 tahun 90 tahun Kebelakang Dari 2013 Hitungnya Pernah terjadian Bencana Pertis seperti ini Tanah berdak Permukiman itu Ada di atas Karena Ada kejadian Seperti ini Tanahnya bergerak Pindahlah Sebagian ada yang Di Malau Sma Sebagian lagi Ada yang di Pemujaan Dan mayoritas Masih tetap di sana Karena Waktu dulu itu Rumahnya Enggak rumah beton Seperti sekarang Rumah panggung Jadi Masih bisa Diluruskan Di Diperbaiki Setiap kejadian itu Dan Setelah 90 tahun Kemudian Terjadi lagi Bencana Seperti ini Itu untuk Yang relokasi Dari Dusin ini Atau kampung ini Yang longsor Itu sekarang Tinggal di mana Relokasi Kita Kalau Orang tua Kita Sesudah kita Menamakannya Ke Kampung Kerta Majasari Cuma Dikenalnya Sekarang itu Jotang Di mana itu Sekitar 2 km Dari sini 2 km Dari sini Ke arah Desa Cimuncang Nah Kampung Jotang itu Masuknya Di area Jagamulia Desanya Jagamulia Cuma Penduduknya Masih Berkependudukan Desa Cimuncang Jadi Di sana Cukup unik Juga Tinggal Di desa Lain Tapi Berkependudukan Deda Dusa Jadi Administrasi Sampai Kacau Sampai 7 tahun Sekarang 7 tahun Lebih Belum Ada Belum Ada Apa Ya Peratian Kependudukan Di sana Oke mungkin Itu aja sih Kang ya Terima kasih Buat Infonya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat teman-teman Yang lihat Jadi Gak Salah lagi Tentang Kejadian Atau Ini Cerita dari Kampung Cigintung ini Kang ya Terima kasih Banyak Saya izin Mau Lihat Lihat rumah Yang Udah Ininya Boleh Silahkan Aja Youtuber Siapapun Nanti Mungkin Lebih Kalau Mau Minta Izin Dulu Kesini Kalaupun Tidak Selama Tidak Merusak Atau Tidak Merugikan Saya kira Tidak Masalah Silahkan Aja Tidak Ada Larangan Apapun Selama Itu Untuk Kebaikan Silahkan Terima kasih Sekarang yang buat waktunya Oke Ya Sekarang yang buat waktunya Mereka Kota Terima kasih Terima kasih.